selamat menikmati 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 Kalau ciri-ciri planet Venus itu apa? Dia seperti ke kuning-kuning keabuan, Bu. Ya, benar ya. Jadi, planet Venus itu, dia itu planet nomor dua yang dekat sama matahari. Jadi, planetnya masih panas. Nah, kalau selanjutnya itu ada planet yang sedang kita tempatkan saat ini. Itu ada apa? Bumi! Nah, benar ya. Coba tunjukin mana, Bu. Yang ini kan, Bu, tempat kita tinggal? Iya, benar. Yang kita tinggalnya di bumi. Itu di kerak bumi ya. Nah, bumi itu merupakan satu-satunya planet yang bisa ditempatkan oleh makhluk hidup. Nah, seperti kita sekarang. Nah, terus selanjutnya itu ada planet Mars. Coba yang kita tunjuk, planet Mars itu yang mana? Yang ini, Bu, seorang orang kan. Iya, benar. Planetnya itu dekat sama planet Bumi. Iya, benar ya. Nah, selanjutnya ada planet yang paling besar itu planet apa? Sepertinya planet Jupiter, Bu. Iya, benar. Planet ini planet yang paling besar di antara planet-planet lainnya. Sudah ya, terus ada planet yang paling cantik. Selanjutnya itu planet apa? Ini planet Saturnus. Tapi kenapa dia bentuknya beda sendiri, Bu, dari planet yang lain? Iya, memang. Kalau planet Saturnus itu dia paling beda. Terus juga planet Saturnus itu planet yang paling cantik. Karena dia punya cincin di sekelilingnya. Jadi dia cantik. Nah, terus lanjut ada planet Uranus. Iya, benar. Yang mana? Coba hal kita tunjuk. Yang ini, Bu, sedikit ke biru-biru lautan. Iya, benar ya. Nah, ini planetnya sedikit lebih ke ujung ya. Tapi ada planet yang lebih jauh lagi dari matahari. Coba tebak itu planet apa? Planet di bawah Uranus bukan, Bu? Iya, benar. Merkurius. Iya, benar. Ini planet Saturnus ini paling jauh dari matahari. Jadi planetnya itu paling gelap dan paling dingin. Nah, jadi Helga sudah tahu ada apa saja planet-planet yang di sistem tata surya kita? Sudah, Bu. Sampai Helga sebutkan dari awal? Tadi ada Merkurius, Venus, Duni, Mars, lalu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Iya, benar ya anak-anak. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau tanya sama Helga. Kalau planet satu-satunya yang bisa ditempatkan sama makhluk hidup itu planet apa? Oh, tadi Ibu bilang bumi kan? Nah, iya benar. Bumi itu tempat lalu hidup tinggal. Nah, itu tempat kita ya. Nah, kalau planet yang paling kecil? Merkurius, Bu. Iya, pinter sekali Helga. Terus ada satu pertanyaan lagi. Planet yang paling besar yang ada di sistem tata surya kita itu planet? Ini, Bu, Jupiter. Iya, benar. Pinter ya. Nah, jadi sekarang Helga sudah tahu ada apa saja sistem planet kita kecilia kita? Sudah, Bu. Sudah, bagus ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya ya, ke buku. Nah, Helga buka halaman 6. Nah, ibu juga mau tanya sama Helga. Nah, Helga pernah tidak pergi ke suatu teater planetarin di sini? Pernah, Bu. Nah, waktu itu lagi liburan, jadi nggak udah ke sana. Wah, bagus ya. Itu liburannya sama orang tua ya? Iya, Bu. Nah, kalau Helga pernah ke sana, ibu mau kasih tugas satu lagi sama Helga. Helga nanti tulis di buku catatannya tentang pengalaman Helga, tentang pengalaman yang seru. Helga pergi ke planetarium ya. Baik, Bu. Jadi, tugasnya ada berapa? Ada dua, Bu. Yang tadi di halaman? Di halaman 4. Iya, sama. Lalu di halaman 6. Iya, nanti Helga kumpul di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar di alat peraganya tentang sistem planet surya yang ada di angkasa ya. Nah, menurut Helga, bentuk dari sistem planet surya kita itu, bentuk dari panen-panennya itu seperti apa? Seperti bola, Bu. Iya. Bola. Iya, benar ya. Bentuknya itu rata-rata seperti lingkaran. Nah, jadi ibu punya kertas. Ini punya kertas ya. Nah, ini ibu kasih sama Helga. Tahu dulu ini. Nah, sekarang kita buat lingkaran seperti bentuk bumi. Bumi? Bumi itu, ingat tak tidak Helga? Apa itu bumi? Tempat kita tinggal kan, Bu? Iya, benar. Nah, sekarang kita buat lingkaran dulu ya. Seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya. Wah, begini bukan, Bu? Iya, pintar sekali ya, Uda. Nah, ini ibu, coba gunting punya ibu dulu ya. Nah, ini ibu, coba gunting punya Helga. Baik, bu. Nah, pintar ya. Coba Helga tempatkan di sana. Di bumi. Di bumi. Iya, ibu. Iya, iya, benar ya. Jadi, sudah ya. Nah, jadi sekilas bentuk bumi kita itu dan bentuk planet-planet lainnya itu bentuknya bulat. Nah, kecuali bentuk dari planet yang santu. Tadi planet apa? Planet satu, Bu. Iya, benar. Planetnya itu punya cincin ya. Iya, Bu. Sudah. Nah, sudah ya Helga. Pembelajarannya kita tutupkan sampai di sini. Tetapi, sebelum ibu tutup pembelajarannya, ibu mau tanya lagi sama Helga. Tadi kita belajar tentang apa saja? Tadi kita belajar tentang tata surya, Bu. Bumi bagian dari alam penelitian. Nah, iya, benar ya. Nah, terus, ibu mau mengingatkan sekali lagi. Helga tadi punya tugas dari ibu? Iya, Bu, benar. Nah, tugas yang pertama itu? Menjawab pertanyaan. Nomor? Dua. Dua sampai nomor lima. Iya, benar. Nah, terus tugas yang satunya lagi? Membuat pengalaman yang menarik tentang berkunjung ke planet terium, Bu. Nah, iya, benar ya. Nah, jadi pembelajarannya ibu tutup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup pembelajarannya, kita itu harus berdoa dulu. Tadi kan di awal sebelum pembelajaran kita sudah berdoa. Jadi, di akhir pembelajaran kita juga harus berdoa. Ayo, Helga, pimpin doanya. Baik, Bu. Nah, satu lagi ya. Ibu tadi lupa meminum. Jadi kan sekarang sedang COVID ya, sedang ada virus. Nah, jadi ibu harapkan Helga itu kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa pakai sanitizer. Terus juga ibu harap Helga itu bisa menerapkan jaga jarak sama orang lain agar kita bisa terhindar dari COVID ya. Nah, sekarang pulangnya di jemput ya? Iya, Bu. Ya, sudah Helga tunggu ayahnya jemput. Nah, terus hati-hati ya di jalan. Baik, Bu. Ayo, pulang. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati ya. 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 Ya.